Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Warga di desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo berhasil menangkap seorang pria pelaku pencurian pakaian dalam wanita. Tersangka berinisial SZ ini ditangkap pada selasa malam kemarin setelah sebelumnya sempat mencuri pakaian dalam berkali-kali. Aksi pencuriannya pun terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang korbannya. Warga yang sudah geram itu akhirnya menghakimi tersangka bahkan mengikatnya di tiang rumah. Kapolsek Balong, AKP Agus Wibowo dalam keterangannya pada Rabu 28 Februari kemarin menjelaskan korban sudah dua kali kehilangan pakaian dalam. Dari situlah korban berinisiatif untuk memasang CCTV karena merasa bahwa pelaku akan mengulang kembali perbuatannya. Dan tebakannya benar, pelaku ternyata kembali lagi ke rumah tersebut pada selasa malam kemarin. Pelaku terlihat mengendap-endap hendak masuk melalui halaman belakang sekitar pukul 9 malam. Setelah dipastikan bahwa pelaku tersebut sama dengan pencuri pakaian dalam sebelumnya, akhirnya korban dan warga pun melakukan penangkapan terhadap pelaku. Warga pun beramai-ramai menghajar pelaku dan mengikatnya di tiang rumah. Pelaku kemudian diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan, pelaku pernah melakukan aksi serupa sebanyak empat kali hingga akhirnya tertangkap saat beraksi kelima kalinya. Menurut AKP Agus, pelaku memang memiliki kelainan. Ia akan menciumi barang curianya itu kemudian dibuang setelah puas, alias tidak dibawa pulang ke rumah. Pelaku juga tidak memilih korbannya alias melakukan aksi pencurianya secara acak. Demikian berita terkini terkait pencuri dalaman wanita di Ponorogo yang tertangkap setelah beraksi berkali-kali dan berakhir dihajar masa. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.